Hai ini adalah radio minirik KYT KT 7900 D jadi radio ini mati suri Oke kita cek dulu ya untuk tegangan tegangannya dulu biar bisa ditentukan bagian mana nanti yang rusaknya tegangan untuk ke CPU dan tegangan ke regulator utama itu baik-baik saja ya tapi di sini dia tidak mau ngangkat layarnya tidak mau nyala coba dicek di bagian CPU nya Oke dengan hasil penelusuran tegangan microcontrollernya itu ada yang dropping ya Jadi kita bongkar saja nih radionya Oke ini dia setelah dibongkar nah ini di bagian PCB belakang mesinnya kita cek dulu semua tegangan-tegangan yang di bawah PCB ini tegangan 12 nya ada oke di sini ada transistor MOSFET ya yang sudah rusak dan coba kita ganti sebesar ini komponennya landrak dia nah ini Oke kita coba nyalakan langsung nyala ya Alhamdulillah oke jadi kita rapihkan lagi ke bodinya kita pasang biar bisa ngecek resit dan transmitnya di sini ya cek 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 nih powernya 20W Jem lagi 20W nih kodolasi nya oke ya Rx Tx sudah ditik Terima kasih telah subscribe Pada channel Y Elektronik Walaupun channel ini bikin memuat dan meruat Terima kasih juga bagi yang sudah nonton Sampai akhir Semoga dilimpahkan rejakinya Dipanjangkan umur Amin Sampai jumpa lagi di video berikutnya Pembatikan Mertua Puan Adi Di sana Di Kopassus